Kita harus cari akal bagaimana caranya supaya bisa ditekan modal bisnisnya. Cuma begini Maria, kalau kita bicara modal bisnis, modal bisnis itu ada tiga. Jadi yang pertama adalah modal investasi awal, kita beli tempat, kita beli rak, kita beli laptop, kita beli peralatan. Jadi kita belinya sekali. Kemudian kedua adalah modal kerja. Jadi modal kerja adalah modal yang kita keluarkan untuk beli stok barang dagang dan stok itu yang dijual nantinya. Kemudian ketiga adalah modal operasional. Jadi modal yang kita keluarkan untuk membayar pengeluaran bulanan usaha itu, entah ada penjualan atau tidak. Contoh, telepon, listrik, air, gaji, ada penjualan atau tidak, kita tetap bayar, itu operasional. Nah salah satu trik untuk menekan modal bisnis kita supaya tidak terlalu banyak keluar ruangnya, yaitu di modal investasi awal. Contoh, daripada beli laptop baru, mending pakai laptop yang sudah ada. Daripada kita nyari tempat baru, mungkin bisa start dari rumah dulu, seperti itu. Intinya modal investasi awal ini adalah kunci pertama yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menekan modal bisnis kita. Jadi ibaratnya kalau pesangan kita 100 juta, tapi ternyata modal bisnisnya bukan juga 100 juta juga. Jadi mungkin kita bisa tekan, mudah-mudahan bisa jadi 50 atau 60 juta juga karena kita menekan di modal investasi awalnya. Oke, investasi awalnya ini ya, yang ditekan ya, yang tempat lah, laptop dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak perlu karena mau bikin bisnis, jadi semuanya harus baru gitu. Nah tadi kan teman-teman tuh banyak banget tuh yang jawab, pengen kekulineran deh, pengen bisnis cemilan deh, atau mungkin pengen bisnis jadi penjualan pulsa deh dan lain-lain. Seperti apa sih pilihan dari gambaran teman-teman ini? Apakah bisa jadi pilihan bisnis? Apakah memang bisnis model seperti ini bisa dicoba nih untuk pemula dan ketika menjalannya di masa pandemi kayak gini nih Mas Afir? Yang menarik adalah bisnis kuliner itu adalah bisnis di mana bisnis itu sangat-sangat, mulainya tuh tidak sulit. Ya saya nggak bilang mudah, tapi mulainya tidak sulit. Tapi jangan lupa, karena pemain di bisnis kuliner ini amat sangat banyak, maka saya selalu bilang bahwa bisnis kuliner itu sangat-sangat keras persaingannya. Nggak enak dikit, orang nggak akan mau lagi pesan sama Anda. Cuma begini Mas Reza, saya selalu bilang bahwa pada saat pandemi seperti sekarang, paling tidak ada lima atau enam peluang bisnis yang bisa kita pertimbangkan. Jadi kita perlu bahas nggak ya, lima atau enam peluangnya. Kalau nggak perlu kita skip aja atau gimana nih Mas? Boleh, boleh, boleh. Jadi pertama ini, peluang pertama ini adalah delivery bahan pokok. Jadi bukan bahan pokoknya, tapi delivery bahan pokok. Kenapa? Karena banyak orang masih takut pergi ke pasar, apalagi dia lihat kemarin di Koran. Di Jakarta ada sekian puluh pasar kena virus, segala macam ya. Jadi delivery bahan pokok itu bisa dipertimbangkan jadi peluang bisnis yang pertama. Peluang bisnis yang kedua adalah frozen food, makanan beku. Banyak sekarang orang ingin praktis, mereka ingin beli makanan saja atau ingin beli makanan beku cukup diangetin sebentar, atau masak sedikit saja sudah bisa dimakan. Frozen food atau makanan beku ini bisa dipertimbangkan. Kemudian ketiga adalah herbal ya. Di masa seperti sekarang orang ingin kembali ke alami. Jamu segala macam itu, herbal itu bisa dipertimbangkan. Kemudian keempat yang juga bisa dipertimbangkan adalah produk-produk sanitasi, kebersihan, hand sanitizer, kemudian sabun pel, sampai alat pendukungnya seperti lapel atau tongkat pel, itu sanitasi. Kemudian kelima adalah alat olahraga rumahan, seperti misalnya barbel mini, kemudian alas main yoga, yoga mat, itu bisa dipertimbangkan untuk dijual juga. Dan peluang bisnis ke enam adalah mainan dan permainan. Jangan lupa Maria, sekarang keluarga-keluarga butuh sarana untuk bisa ngumpul dan main bareng dengan anak-anak, dan anak-anak butuh sarana interaksi bareng dengan orang tua. Jadi kalau kita bisa ngambil salah satu dari enam peluang bisnis tersebut di masa pandemi ini, ini luar biasa Maria. Oke, berarti memang ternyata bisnis-bisnis yang memang di musimnya begitu ya, nggak harus ke bisnis common yang memang makanan-makanan jatuhnya gitu ya Mas Hafir ya. Nah, itu pengalokasiannya kalau untuk bisnis, sudah dikasih juga pencerahannya. Nah, sekarang ada yang tanya juga soal investasi nih. Baiknya seperti apa kalau untuk investasi? Boleh nggak sih uang pesangon juga digunakan untuk berinvestasi? Atau dibeliin obligasi gitu, dia nanya soal SBN gitu, atau saham gitu ya. Berapa persentasenya gitu? Kalau misalnya uang pesangonnya 100 juta. Balik lagi ya Mas Hafir ya, contohnya 100 juta nih. Seperti apa? Iya, betul. Jadi gini, jadi kalau Anda masih ingat Maria adalah saran saya di masa pandemi ini, kalau Anda dapat uang pesangon, maka taruh uang pesangon tersebut, selain untuk pengeluaran berapa bulan ke depan, investasikan, belikan juga atau bayar pengeluaran-pengeluaran atau utang yang sudah jatuh tempo, tapi belum dibayar gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau investasi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Investasi ke produk-produk yang risikonya rendah. Maria, investasi itu ada dua. Pertama, investasi yang harganya naik turun, dan kita berharap untungan dari harganya naik turun, agak-agak trading dikit, saham yang kita tradingkan, emas jual belinya. Dan yang kedua adalah investasi pendapatan tetap. Jadi kita beli investasi, kita dapat pendapatan tetap dari situ. Nah, obligasi masuk di sini. Nah, saran saya adalah, kalau itu adalah uang Anda satu-satunya, maka gunakan uang tersebut untuk belikan obligasi saja dibanding saham. Kenapa? Karena obligasi risikonya lebih rendah, kita dapat pendapatan tetap. Tapi Maria, kalau uang pesangon tersebut adalah, kita sebetulnya sudah punya investasi lain, dan uang pesangon ini ibaratnya uang tambahan saja, silakan beli saham, mumpung harga-harganya lagi murah sekarang. Sekali lagi, kalau uang pesangon itu adalah uang kita satu-satunya, belikan obligasi saja karena dia lebih aman. Tapi kalau uang pesangon yang kita dapatkan itu bukan uang kita satu-satunya, kita mungkin sudah punya simpanan lain, uang pesangon ini ibaratnya tambahan uang saja buat kita, silakan belikan investasi yang lebih berisiko seperti saham, mumpung harga-harganya lagi murah sekarang. Oke, karena lagi murah ya. Nah, kalau tadi tuh Mas, kan aku tanya tuh, kalau 100 juta, kalau 100 juta berapa persen boleh diinvestasikan nih? Karena kan harus dipotong sama untuk biaya atur cash flow-nya juga, terus kemudian untuk lunasin utang juga. Nah, kalau dari 100 juta berapa persen dong Mas? Paling tidak 20-30 persen maksimal kita bisa gunakan untuk investasi. Itu maksimal ya. Jangan lupa bahwa investasi ini sifatnya jangka panjang. Investasi itu bukan konsumsi. Mungkin ada bilang, wah dari 100 juta kita investasi 20-30 persen kok banyak sekali. Tenang saja, ini kan untuk investasi. Gak ada masalah. Kecuali misalnya, oh dari 100 juta 20-30 persen untuk belanja. Lain soal. Tapi ini untuk investasi tidak apa-apa. Banyak sedikit sih, gak apa-apa. Jadi sekali lagi, Maria, batasan 20-30 persen itu bisa dipertimbangkan. Terima kasih sudah menonton.